Intro Selama sepekan penyisiran serta pencarian terhadap nelayan bernama Umar berusia 71 tahun yang hilang sejak Rabu 12 Juni 2019 silam di sekitaran wilayah perairan Teluk Senang Kecamatan Meral tidak menghasilkan alias nihil Saat dikonfirmasi terkait hilangnya nelayan pada saat cuaca tidak mendukung tersebut Ketua Taruna Siaga Bencana atau Tagana Deddy menjelaskan bahwa tim pencarian sudah berordinasi dengan pihak keluarga korban serta menyampaikan terkait hasil pencarian Umar yang maas tersebut Proses pencariannya diberhentikan sejak Rabu 19 Juni 2019 dimana tim gabungan sendiri telah berupaya semaksimal mungkin dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait lainnya Bion merupakan salah satu nelayan pantai yang jaraknya lebih kurang 1 mil dari bibir pantai karena menggunakan perahu-perahu kecil Jadi memang daerah area tangkapannya di seputaran depan Teluk Sekimbul di Pulau Asam tersebut Sering terjadi hujan di pagi hari dan di sore hari Pada saat itu beliau melakukan penangkapan dimana air sedang pasang yaitu di sore hari dan pada kejadian tersebut cuaca buruk terjadi sedikit angin ribut Salah satu sampan yang beliau naiti adalah cung atau sejenis kapan kecil yang muatnya satu orang Sampan dayung pokoknya? Ya, dan alat untuk pergerakannya menggunakan dayung Hilang sekejak tanggal 12 diketahui dari rekan-rekannya yang sesama nelayan Kemudian dari pihak keluarga yang merasa kehilangan 2 hari kemudian Di lapangan adalah pemantauan yang di hari pertama melibatkan seluruh stakeholder mulai dari musbida dan tim pencaharian Kemudian hari berikutnya pendirian posko dan kemudian kita lakukan penyisiran di seluruh pantai dan pulau-pulau terdekat yang memang menjadi area tanggapan para nelayan Hasilnya saat ini setelah penutupan operasi masih nihil Kami sampaikan turut berduka cita juga kepada keluarga karena hasilnya masih nihil dan sudah kami laporkan dan sudah mendapat persetujuan dari pihak keluarganya Operasi pencaharian masih kita lanjutkan? Saat ini setelah operasi ditutup kesepakatan tim Sar Terpadu Gopatin Karimun dan atas persetujuan pihak keluarga dilanjutkan Itu daripada kami dari Lanau sama Air juga masalah informasi-informasi yang keterlambatan informasi dari nelayan makanya kita ajak nelayan di sini untuk memberi informasi secepatnya apabila ada kejadian-kejadian terlebih-lebih masalah saat masalah langkah laut imbuannya itu masalah imbu keselamatan masalah pembagi lip jaket kita pun tadi sudah laksanakan juga pembagi lip jaket untuk imbu-imbu keselamatan karena mereka, para nelayan ini adalah tulang punggung pada keluarga menghidupi ke keluarga keluarganya menanti di darat Pihak keluarga sendiri juga telah menyetujui dan mengikhlaskan di mana telah dihentikannya pencarian tersebut serta juga menandatangani surat persetujuan khususnya nelayan agar dapat berhati-hati ketika sedang melaksanakan aktivitas di laut dengan memperhatikan situasi dan kondisi cuaca serta laut tidak lupa selalu menggunakan live jaket atau pelampung guna keselamatan Tim Liputan Warta Kepri melaporkan dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton!